Pukulan Naga Sakti Jilid 1 Sebuah sungai yang beberapa kaki lebarnya terbentang dari arah bukit sampai di sekeliling sebuah bangunan kuno yang besar dan kokoh, bunyi air yang mengalir mendatangkan suasana yang amat nyaman di sekitar tempat itu. Di depan bangunan tadi tergantung sebuah papan nama, ketika dilihat lebih teliti maka lamat-lamat masih dapat terbaca tulisannya. Itulah tulisan yang berbunyi, Bulim Tif Itkah, rumah nomor wahid di seluruh dunia persilatan, sebutan Bulim Tif Itkah adalah suatu sebutan yang amat agung dan terhormat. Tapi sayang bangunan rumah itu sudah lapuk dimakan usia, huruf-huruf yang tertera di atas papan nama itu pun sudah luntur dan buram sehingga mendatangkan suasana yang menggenaskan di hati orang. Ketika membaca lagi nama-nama yang menandatangani sebutan mulia di atas papan nama itu, maka terbacalah nama-nama dari para Chiang Bunjin Partai Sialin, Partai Butong serta jago-jago kenamaan atau tokoh-tokoh tersohor dari dunia persilatan. Dari sini dapat diketahui betapa anggun dan berwibawanya keluarga dari rumah tersebut. Tapi siapakah penghuninya? Mengapa ia bisa memperoleh penghormatan yang begitu mulia dari seluruh umat persilatan? Dan sekarang, mengapa pula bisa berubah demikian menggenaskan? 40 tahun berselang, ketua angkatan ke-9 dari Partai Tianlong Pei Keng Tian Giyok Chu, tangan sakti penyungging langit, Tikeng dengan ilmu silatnya yang mahasakti memimpin para jago dari seluruh dunia untuk menyerbu lembah Kyo Imok Aung Kok, di mana dengan sebilah pedang Kim Soat Leong Jiao Kiam Ia berhasil membunuh 48 orang jago paling tangguh, anak buah gembong iblis waktu itu Kei Hui Eng, elang terbang menguasa jagat, Uie Teng. Kemudian dengan suatu pertarungan kilat berhasil membunuh Uie Teng sendiri tak sampai 50 gebrakan, hingga berhasil menolong dunia persilatan dari ancaman kewancuran. Setelah peristiwa itu, atas usulan dari Ketua Partai Siaulim serta Partai Butong, bersama-sama tokoh persilatan lainnya ketika itu menghadiahkan gelar bulim Tik Itkeh tersebut untuk Keng Tian Giyok Chu Ti Keng sebagai pelampiasan rasa terima kasih dan hormatnya para jago terhadap jasa-jasanya selama ini. Waktu berlalu amat cepat, tanpa terasa 20 tahun sudah lewat. Suatu ketika, mendadak dari dalam dunia persilatan tersiar kabar yang memberitakan bahwa Keng Tian Giyok Chu Ti Keng serta putra kesayangannya Giyok Bin Cho An Chu, Cho An Chu berwajah kemala, Ti Tiong Giyok secara beruntun lenyap dari keramaian dunia persilatan, kemudian tak lama lagi tersiar pula berita tentang kematian mereka. Menyusul kemudian, terjadi pula serentetan peristiwa aneh, hanya dalam semalaman ternyata Tian Leong Pei telah membubarkan segenap anggota perguruannya dan mengundurkan diri dari keramaian dunia persilatan. Maka nama besar Tian Leong Pei dalam dunia persilatan pun kian hari kian bertambah merosot. Pada mulanya orang-orang masih menaruh perasaan sayang, menaruh perasaan khawatir dan kasihan atas musibah yang menimpa perguruan itu. Tapi lambat laun, orang persilatan mulai melupakan perguruan tersebut dari benak mereka. Hari itu, ketika Senja menjelang tiba dan Seng Surya mulai condong ke arah barat, seorang pemuda tampan berusia 8-19 tahun sedang duduk di tepi sungai yang penuh dengan rindangnya pohon liu sambil melamun. Tak hentinya wajah yang tampan itu dihiasi senyuman getir, daun kering selembar demi selembar dilemparkan ke dalam sungai dan dibiarkan terbawa arus pergi ke tempat jauh. Sudah lama dia melamun di situ, berpuluh-puluh lembar sudah daun kering yang dilemparkan ke dalam sungai. Tiba-tiba ia menghela nafas panjang, bangkit berdiri dan berguman seorang diri, tiengkahi wahai tiengkahi. Apakah kau rela hidup kesepian terus sepanjang masa? Mendadak suara pekikan panjang yang amat keras berkumandang memecahkan keheningan, paras mukanya segera berubah, dengan metu yang tajam dia awasi sekeliling tempat itu, kemudian dengan langkah cepat memburu dari arah mana berasalnya suara tadi. Peristiwa itu terjadi di sebuah jalan rakyat kurang lebih peluhan kaki dari gedung bulim tikitkah tersebut. Ketika tiengkahi menyusul ke tempat kejadian maka terlihatlah seorang jago persilatan yang berbaju ringkas telah tergeletak di atas genangan darah dalam keadaan yang amat kritis. Pemuda itu menjadi tertegur dan berdiri termanggu setelah menyaksikan kejadian itu, untuk sesaat dia tak tahu apa yang harus dilakukan. Seharusnya dia adalah majikan angkatan ketiga dari gedung bulim tikitkah tersebut, berdasarkan asal-usul serta sejarah keluarganya, bagaimanapun tidak sepantasnya kalau ia menunjukkan sikap seperti itu. Tapi oleh karena pelbagai alasan, bukan saja ia tak dapat menikmati kejayaan serta kemuliaan yang diperoleh kaketnya, malah sebaliknya ia terikat oleh peraturan leluhurnya dan sama sekali tak mampu untuk mengembangkan sayapnya. Ketika mendengar suara kaki dari TNKHI tadi, lelaki yang terluka parah itu segera membuka matanya yang sayu dan memaksakan diri untuk berbisik. So, sobat, ber, bersediakah kaun, untuk menolong, si, seorang yang hampir MAA, mati TNKHI bukan seorang yang bernyali kecil, hatinya juga tidak dingin dan kaku, sikap gelagapan yang diperlihatkan tadi tak lebih hanya ungkapan rasa kagetnya menghadapi peristiwa semacam itu. Tapi setelah lelaki itu memohon dengan suara terbata-bata, semangat ksatrianya segera berkobar kembali, tanpa ragu-ragu dia. Memayang bangun lelaki itu, membiarkan tubuh lelaki tersebut bersandar pada lengan kirinya kemudian ujarnya, Sobat, Siauseng, Siauseng bersedia membantumu cuma, cuma, rupanya lelaki yang terluka parah itu memahami ucapan lawan dia pun tak tahu bukannya dia enggan membantu adalah dia tak tahu bagaimana harus membantu maka kembali ucapnya, DAA, dalam saku kuter, terdapat obat berwarna KU, kuning, tolong AAM, ambilkan dan berikan berapa biayi, biji kepadaku dengan cepat, TNKHI membuka sakunya dan mengeluarkan dua buah botol obat, benar juga salah satu di antaranya berwarna kuning. Tanpa pikir panjang lagi, dia segera mengeluarkan semua obat itu dan dijejalkan ke dalam mulutnya. Waktu itu, luka yang diderita lelaki tersebut sangat parah, tenggorokan serta lidahnya sudah mengering, bagaimana mungkin ia bisa menelan obat-obat itu? Sayang, ia tak mampu berbicara dan cuma membalikan matanya yang sayu saja. TNKHI bukan anak bodoh, ia lantas memahami keadaan tersebut, sambil tertawa getir dia lari pulang ke rumah, mengambil semangkuk air dingin dan dilolohkan ke dalam mulut lelaki itu berikut obatnya. Setelah menelan obat, lelaki itu mengatur pernafasan sejenak, paras mukanya pelan-pelan berubah kembali, akhirnya dengan payah dia berkata, aku Banli Tui Hong, selaksali pengejar angin, cunggol, terima kasih banyak atas bantuan Tuan Kong Chu. Ia menyebut dahulu namanya karena dalam dunia persilatan orang ini pun mempunyai sedikit nama, dia berharap TNKHI jangan sampai memandang rendah dirinya. Siapa tahu TNKHI sama sekali tidak mengerti soal dunia persilatan, setelah mendengar nama Banli Tui Hong pun wajahnya. Tidak memperlihatkan sikap menaruh hormat hanya serunya dengan nada datar, cu tai hiap, rumahku tak jauh letaknya dari sini, bagaimana kalau ku botong dirimu ke rumah untuk beristirahat dulu, agaknya Banli Tui Hong cunggol merasa agak kecewa, ia segera menggelengkan kepalanya berulang kali. Terima kasih, aku tak perlu. Aku tahu lukaku cukup parah dan tipis harapannya untuk hidup lebih jauh, menggunakan waktu yang teramat singkat ini, aku ingin menitipkan suatu persoalan besar kepada Kong Chu. Katakan Cu tai hiap, asal Siaw Seng sanggup untuk melaksanakannya, pasti tak akan ku tampik dengan perasaan terima kasih Banli Tui Hong cunggol menghela nafas panjang, katanya kemudian, beberapa tahun belakangan ini, dalam dunia persilatan telah muncul seorang gembong iblis berhati kejam yang memiliki ilmu silat amat dasyat, gembong iblis itu khusus memusuhi para partai besar dan jago-jago golongan lurus dalam dunia persilatan, hingga kini jago-jago yang sudah terluka di tangannya antara lain adalah Cikong Tai Su dari Siaw Lim Lohontong. Pek Soat Shin Jin Su Suok dari Hian Tutot yang ketua Butong Pei, Kim Kiam Tu Leong, Pedang Emas Pembunuh Naga, Lubong Ko dari Partai Hoasan, Sam Xiang Xiang Su, pelajar dari Sam Xiang, Tio It Hon, Wu San Popo, Nenek dari Wu San, Ban Hai serta puluhan orang jago-lihai, setelah berhenti sebentar, kembali dia bertanya, Kong Cu pernahkah kau dengar nama-nama dari kawanan jago-lihai yang baru ku sebut tadi TNKHI segera menggelengkan kepalanya berulang kali? Siaw Seng amat asing terhadap jago-jago-lihai dari dunia persilatan, sahutnya. Sekali lagi Ban Lituwi Hang Cunggero menghela napas panjang. Aaai, kalau begitu mungkin Kong Wu juga tidak tahu siapakah tokoh nomor wahid dari dunia persilatan sekarang Chang Ciong Sin Kiam, Pedang Sakti Seantro Jagat, Sang Kuan Yong, Sang Kuan Tai Hiap itu TNKHI cuma tertawa lirih sebagai pertanda rasa sesalnya atas ketidakmampuannya. Ban Lituwi Hang Cunggero segera berkata lebih jauh, Kong Cu tidak mengerti soal lurusan dunia persilatan, Aku pun tak akan menjelaskan lebih jauh, Pokoknya Chang Cong Sian Kiam Sang Kuan Tai Hiap yang merasakan adanya ancaman berbahaya yang mengancam keutuhan dunia persilatan telah menyebarkan bulim tiap, surat undangan dunia persilatan, untuk mengundang kehadiran para ketua partai besar serta tokoh-tokoh ternama dari dunia persilatan untuk bersama-sama berkumpul di perkampungan Kihian San Cheng di Bukit Hang San untuk bersama-sama merundingkan siasat guna membasmi iblis tersebut dari muka bumi. Aku mendapat tugas untuk menyebar surat undangan tersebut, sungguh tak disangka ketika lewat di sini mendapat disergap orang dan surat undangan dirampas olehnya, Belum habis dia berkata, dengan sinar matlah, tak berkedip Tieng Kahi telah menukas, Oh oh oh, rupanya Chu Tai Hiap akan mengirim surat undangan buat Tian Liyong Pei. Xiao Seng segera akan mengundang kedatangan dari ketua Tian Liyong Pei, Empek Gui untuk menemui dirimu, harap lah siang Seng beristirahat dulu di sini, bila nanti ada persoalan silahkan dibicarakan sendiri kepada Empek Gui, Tieng Kahi sudah membalikan badan siap meninggalkan tempat itu, tapi dengan napas tersengkal Ban Lituwi Hang Chung Goh kembali berseru, Tunggu dulu Kong Chu. Aku belum sempat menanyakan namamu Xiao Seng Suti bernama NKHI seusai berkata kembali dia beranjak pergi. Agaknya Ban Lituwi Hang Chung Goh tidak ingin mengganggu ketenangan ketua Tian Liyong Pei, cepat-cepat serunya kembali, ketua Tian Liyong Pei yang dulu, Keng Tian Giyo Acuti Keng, Tilo Chiampu apakah keluarga Kong Chu Ye A.A., dia adalah mendiang kakeku sahut Tieng Kahi sedih. Dengan agak tercengang Ban Lituwi Hang Chung Goh berseru kembali. Kalau ku dengar dari pembicaraan Kong Chu, mengapakah seperti bukan anggota perguruan Tian Liyong Pei Tieng Kahi segera menghela napas panjang? A.A.A.I., dalam pesan wasiatnya, mendiang kakeku telah menurunkan perintah untuk melarang aku belajar ilmu silat, maka dari itu aku tidak bisa terhitung sebagai anggota perguruan Tian Liyong Pei Ban Lituwi Hang termenung sebentar, kemudian katanya lagi, kalau Kong Chu memang bukan anggota Tian Liyong Pei, lebih baik tak usah merepotkan ketua Tian Liyong Pei. Gui Tai Hiap lagi, Tieng Kahi berpikir sebentar, kemudian sahutnya, baiklah, soal menghantar undangan untuk Tian Liyong Pei, biar Sio Seng saja yang mewakili mutoh sama saja, tiba-tiba dengan wajah Rikuh Ban Lituwi Hang Chung Goh berkata, undangan yang dibagi sangkan Tai Hiap kali ini disebar oleh sekelompok orang. Sedang undangan yang seharusnya ku sampaikan adalah undangan M.G. Siu, Kakek Awan, Seng Tong, San Lo Chiampu dari Bukit Mong San maaf. Undangan buat Tian Liyong Pei tidak berada di tanganku, Tieng Kahi memang tiada pengalaman sama sekali soal dunia persilatan, merasa ucapan tersebut masuk di akal juga, maka dia pun tidak berkata apa-apa lagi. Siapa tahu, pada saat itulah tiba-tiba terdengar seseorang berkata sambil tertawa dingin, Chu Tai Hiap, ucapanmu itu agak kurang jujur, seandainya Tian Liyong Pei mendapat undangan, memangnya tak bisa sekalian dibawakan kepada Chu Tai Hiap dengan cepat TNKHI berpaling, tampak seorang kakek gemuk pendek berusia 50 tahunan yang berwajah merah seperti kepiting rebus, memakai jubah berwarna abu-abu yang penuh dibu, jelas baru saja melakukan perjalanan jauh berdiri di sana. Setelah mengeritkan matanya yang besar, dia lantas menjerit kaget, teriaknya, Empek Li, rupanya kau, Eng Ji memberi hormat kepadamu buru-buru ia membungkukan badannya memberi hormat. Ketika Ban Li Tungi Hang Chunggerong menyaksikan kemunculan orang itu, wajahnya makin tersipu-sipu, setelah tertawa getir katanya, Li Tai Hiap, tidak diundangnya partai kalian hanya merupakan suatu kesilapan saja dari sangkaan Tai Hiap, harap engkau jangan menaruh salah paham karena persoalan ini, Sem Chiat Ji U, si tangan sakti, Li Tinteng atau kakek gemuk pendek itu sesungguhnya sedang berbicara dengan wajah merah, akan tetapi setelah menyaksikan seluruh badan Ban Li Tungi Hang Chung Goh bermandikan darah, ia menjadi tak tega dengan senyuman yang dikulung segera katanya, Chutai Hiap, sudah banyak tahun kita tak pernah bersua. Bila ada persoalan lebih baik bicarakan nanti saja, Seraya berkata dia lantas maju ke depan dan secara beruntun menotok jalan darah Kibun, Jitkan, Chiang Tai, Hianki dan Jin Tiong Hiat lima buah jalan darah penting di tubuh orang itu. Sambil menggelengkan kepalanya berulang kali, kata Ban Li Tungi Hang Chung Goh, luka yang siau terderita teramat parah, lebih baik Li Tai Hiap tak usah repot-repot lagi. Chutai Hiap Sem Chiat Ji U, Li Tinteng dengan wajah serius, kau menderita luka di depan pintu gerbang Tian Leong Pei, itu berarti Tian Leong Pei berkewajiban untuk menolong dirimu, sekalipun dalam dunia persilatan sudah tiada tempat lagi buat Tian Leong Pei kami, bukan berarti orang-orang Tian Leong Pei hingga menolong orang. Sekalipun harus mengorbankan keempat biji obat mustika toh miyakim wan warisan mendiang guru kami, kami pasti akan tetap berusaha untuk menolong jiwa Chutai Hiap. Tanda seru sebenarnya Ban Li Tungi Hang Chung Goh beranggapan bahwa tipis harapan baginya untuk hidup lebih jauh, akan tetapi setelah mendengar nama toh miyakim wan, pil emas perenggut nyawa, semangatnya kontan saja berkobar kembali, tak tahan tanyanya, apakah partai kalian masih memiliki sisa toh miyakim wan? Apakah kalian bersedia untuk mengorbankan sebutir buat siyaute sekaligus? Dia mengajukan dua pertanyaan secara beruntun, tapi dalam hatinya tidak berani menaruh harapan yang terlalu besar. Semciat Jiu Li Tinteng segera mengangguk sambil tertawa, sahutnya lantang, Chutai Hiap, jelek-jelek Tian Liong Pei masih memiliki jiwa seorang ksataya, tanggung kau tak bakal mati. Sekarang hayolah turut aku untuk berjumpa dulu dengan Chiang Bun Suheng kami, dia lantas melepaskan sebuah totokan lagi untuk menotok jalan darah tidur di tubuh Ban Li Tungi Hang Chung Goh, setelah itu sambil membopong badannya, kepada Tieng Kahi, katanya, anak eng, dalam pertemuan hari ini kau juga boleh turut ambil bagian, hayolah ikut aku dengan jalan berseok-seok dia lantas melangkah lebih dulu meninggalkan tempat itu. Sudah hampir lima tahun lamanya Tieng Kahi tak pernah berjumpa dengan taman ketiganya ini, maka sewaktu dilihatnya Sam Chiat Julie Tinteng berjalan agak terseok-seok dia menjadi terperanjat sekali. Empek Li segera tegulnya, apakah kakimu terluka Sam Chiat Julie Tinteng tertawa getir? Cuaca berubah-ubah, apalagi nasib manusia, luka kecil di kaki itu mah tidak terhitung seberapa Tieng Kahi ingin tahu sebab-sebab terlukanya Sam Chiat Julie Tinteng, maka dengan keheranan dia bertanya, Empek Li, mengapa kau sampai menderita luka panjang kalau diceritakan, sahut Sam Chiat Julie Tinteng sambil mengangkat bahunya. Sekarang lebih baik kau pulang dulu, setelah menyembuhkan luka dari cutai hiap nanti, kami masih ada banyak persoalan yang mesti dibicarakan, nanti saja akan sekalian ku beritahukan kepadamu tanda seru dalam waktu singkat, mereka sudah masuk lewat pintu samping dan menuju ke ruang utama gedung Bulim Tip Itkeh tersebut. Waktu itu, seorang kakek berusia 60 tahunan yang memakai juga baju warna abu-abu sedang memandang keluar ruangan dengan termangu-mangu, seakan-akan ada sesuatu yang sedang dinantikan olehnya. Ketika menyaksikan kemunculan Sam Chiat Julie Tinteng, kulit wajahnya segera mengejang keras, buru-buru disambutnya kedatangan orang itu seraya menegur, Sam Teh, apa yang telah terjadi dengan musam Chiat Julie Tinteng langsung berjalan masuk ke dalam ruang tengah dan membaringkan tubuh Banli Tui Hang Chung Go ke lantai setelah itu jawabnya. Chiang Bun Su Heng kebetulan Siau tebaru pulang dari lakhat dan melihat Teng Ji sedang menolong Banli Tui Hang Chu Tai Hiap yang sedang terluka maka aku pun membopongnya kembali, harap Chiang Bun Su Heng bersedia memberi bantuan pengobatan sehingga Eng Ji bisa melakukan tugas kebajikannya sebagai manusia. Ternyata kakek berambut putih yang berusia 60 tahunan ini adalah Lotoa dari Tian Leong Geo Siang, lima kebajikan naga sakti, dan juga merupakan ketua Tian Leong Pei saat ini, Ketian Ji Yu, tangan sakti pembuka langit, Gui Tintiong. Sewaktu mendengar ucapan dari Li Tinteng tadi, mula-mula keningnya berkerut, kemudian sambil menghela nafas panjang dia membungkukan badan dan memeriksa luka yang diderita oleh Banli Tui Hang Chung Go tersebut. Tampaknya Ketian Jiul Gui Tintiong memiliki kemampuan yang lumayan juga dalam soal ilmu pertabiban, baru saja tangan kirinya ditempelkan di atas urat nadiban Li Tui Hang, alis matanya yang putih segera berkenyit rapat sehingga membentuk satu garis lurus. Menyusul kemudian dengan gerakan cepat dia membuka pakaian Banli Tui Hang Chung Go serta memeriksa dadanya, betul juga di atas kulit bagian dada itu terlihat sebuah bekas telapak tangan berwarna hitam pekat. Sambil gelengkan kepala dan menghela nafas, ia lantas berkata, Chu Tai Hiap telah terhajar oleh pukulan Jit Satui Hun Chiang, isi perutnya sudah bergeser dan nadinya ada 8-9 bagian yang telah putus, maaf Li Heng, kakak yang bodoh, tak mampu memberikan pertolongan setelah berhenti sejenak, dia melanjutkan, lebih baik kita tanyakan saja kepadanya mungkin ada pesan-pesan terakhir yang hendak disampaikan, sehabis berkata, dia lantas menepuk bebas jalan darah Chung Go yang tertotok itu. Begitu jalan darahnya dibebaskan, Banli Tui Hang Chung Go lantas tersadar kembali dari tidurnya, ia tidak sempat mendengar ucapan dari Kerian Jiu Gui Tin Tiong, tapi sempat mendengar Sam Chiat Jiu Li Tin Teng sedang berkata, To'ako, apakah pil mustika Toh Miya Kim Wan tak mampu untuk menyelamatkan jiwa Chutai Hiap? Pil mustika Toh Miya Kim Wan adalah mustika dari perguruan kita, jangan Toh Chutai Hiap masih bisa bernafas, sekalipun nafasnya sudah berhenti, asal denyutan nadinya masih berdetak lirih, tidak sampai 2 jam sesudah menelan pil tersebut, dia tentu akan segar bugar kembali seperti sedia kalah, Banli Tui Hang mendapat luka tepat di depan pintu gerbang perguruan kita persoalan ini mempengaruhi soal gengsi dan serta martabat perguruan kita di mata umum, aku pikir ada baiknya kalau kita mengorbankan sebutir pil Toh Miya Kim Wan untuk menyelamatkan jiwa Chutai Hiap tanda selusam tekata Kerian Jiu Gui Tin Tiong dengan kening berkerut, sekalipun ucapanmu masuk di akal, tapi bagaimana dengan Eng Ji? Sisa 3 butir pil Toh Miya Kim Wan tersebut kita siapkan untuk diberikan kepadanya menyinggung soal TNKHI, Semciat Jiu Li Tin Teng menjadi ragu dan tak mampu berbicara lagi. TNKHI yang kebetulan berada di sana, dengan cepat lantas berseru, Empek Gui, Eng Ji lebih cuma seorang pelajar yang lemah, apalah harti Toh Miya Kim Wan bagiku? Lebih baik kita gunakan untuk menyelamatkan jiwa Chutai Hiap, Ketian Jiu Gui Tin Tiong termenung dan berpikir beberapa saat lama nih, tiba-tiba terlintas kebulatan tekatnya, sambil menggigit bibir sahutnya, baik. Demi Eng Ji, kita tak bisa mendapat matian dari orang persilatan sebagai melihat orang yang hampir mati tak mau menolong, dari sakunya dia mengeluarkan sebuah botol porselan berwarna biru dan mengambil sebutir pil warna merah dari dalamnya, bau harum semerbak segera tersiar dalam ruangan itu. Ketian Jiu Gui Tin Tiong membuka mulut Banli Tuwi Hang Chung Kho dan menjejalkan pil Toh Miya Kim Wan tersebut ke dalam mulutnya. Pil mestika itu memang lain daripada yang lain, begitu masuk ke dalam mulut segera mencair dan mengalir masuk ke dalam perut. Ketian Jiu Gui Tin Tiong segera mendudukan Banli Tuwi Hang Chung Kho, setelah itu sambil menempelkan telapak tangan kanannya di atas pusar orang ujarnya, harap Chu Tai Hiap segera mengerahkan tenaga dalam begitu semua hawa murni terhimpun kembali, agar daya kerja obat tersebut bisa menyebar ke seluruh bagian badan, segulung hawa murni segera disalurkan ke dalam tubuh Banli Tuwi Hang melalui telapak tangannya. Pada saat Ketian Jiu Gui Tin Tiong sedang memberikan pertolongan itulah dari luar pintu kembali muncul tiga orang kakek berbaju abu-abu tua. Salah seorang di antaranya bermata buta sebelah lalu yang seorang kehilangan tangan kirinya sedang orang yang ketiga mempunyai mulut luka yang memerah di atas wajahnya. Dari tiga orang yang munculkan diri ternyata tak seorang pun yang berada dalam keadaan utuh. TNKHI yang menyaksikan kehadiran mereka segera menjerit kaget, serunya, Empek Wang, Empek Oh, Paman Kuan, mengapa kalian belum sampai orang itu menjawab, Semciat Jiu Li Tin Teng sudah menggoyangkan tangannya sambil berbisik, Engji, bila ada urusan kita bicarakan nanti saja, sekarang Empek Gui sedang memusatkan pikirannya, kita tak boleh memecahkan perhatiannya, kemudian kepada tiga orang di depan pintu, dia cuma manggut-manggut, menandakan betapa khawatirnya dia terhadap mereka. Tiga orang itu hanya berdiri tak berkutik di depan pintu, ketika melihat Ketian Jiu Gui Tin Teng sedang mengerahkan tenaga menolong orang, wajah mereka sama-sama menunjukkan keraguan-keraguan. Tiga orang itu ditambah dengan Ketian Jiu Gui Tin Teng dan Semciat Jiu Li Tin Teng merupakan sisa anggota Tian Leong Pei saat ini yang disebut orang Tian Leong Geo Siang. Luto A, Ketian Jiu Gui Tin Tiong adalah Chiang Bun Jin Partai Tian Leong Pei saat ini. Lo Ji, Pite E Jiu, pukulan sakti pembuka bumi, Wong Tin Pak adalah kakek bermata buta sebelah yang berdiri di depan pintu itu, meskipun usianya belum mencapai 60, selisih pun tidak terlalu banyak. Lo Sam adalah Semciat Jiu Li Tin Teng, Lo Su adalah San Tian Jiu, pukulan Halilintar, Oh Tin Lem, yakni kakek yang kehilangan tangan kirinya di samping kiri Pite E Jiu, kalau dibilang usianya dia jauh lebih kecil 108 hari dibandingkan dengan usia Semciat Jiu, tahun ini genap berusia 54 tahun. Orang yang berdiri di sebelah kanan Pite E Jiu Wang Tin Pak dan mempunyai lima buah bekas luka berwarna merah darah di atas wajahnya itu adalah Long Ko, Sin Lui Ji Yu, tangan geledek, Kuantin Si, usianya baru 52 tahunan. Menyinggung soal Tian Leong Gero Xiang, tanpa terasa orang akan teringat kembali dengan ketua Tian Leong P generasi yang lalu, Keng Tian Gio Acu Ti Keng dihormati dan disedani oleh setiap manusia di dunia ini. Sesungguhnya dia tak lain adalah gurunya Tian Leong Gero Xiang. Ti Keng bukan saja merupakan ketua yang paling kosan dan paling hebat di antara sembilan orang ketua lainnya semenjak Tian Leong P didirikan, selain itu dia pun merupakan seorang jago paling tangguh dalam dunia persilatan selama seabad belakangan ini. Terlepas dari ilmu silatnya yang luar biasa, kebajikan, kesosialan dan kemuliaan hatinya sukar ditandingi oleh setiap orang. Pada 40 tahun berselang, andai kata Ti Keng tidak menampilkan diri untuk melenyapkan kaum iblis, dunia persilatan dewasa ini pasti sudah kacau balau tak karuan, sudah barang tentu kawanan jago dari pelbagai partai dan perguruan yang ada dalam dunia persilatan pun akan menjadi santapan empuk dari gembong iblis yang tersohor. Waktu itu, K.I. Hoi Eng, elang terbang menyelimuti jagad, U.I. E. Teng. Tian Leong P pada waktu itu sungguh perkasa, sungguh luar biasa dan mengagumkan. Tapi apa sebenarnya secara tiba-tiba Tian Leong P bisa jatuh dalam keadaan yang begini mengenaskan? Kalau dibicarakan kembali, sebenarnya peristiwa ini terjadi pada 20 tahun berselang, ketika setahun setelah putra Ti Keng yaitu Ti Tiong Jiok menikah, tiba-tiba lenyap tak berbekas. Lenyapnya putra yang amat dicintai ini sungguh merupakan suatu pukulan yang berat bagi jago tua yang berilmu tinggi dan berjiwa sosial ini, sehingga semua semangatnya hampir rontok dibuatnya. Dia bukan merasa kelewat sayang pada putranya, melainkan merasa kecewa bagi kejayaan Tian Leong P.I. Sebab Ti Tiong Jiok mempunyai tulang yang bagus untuk berlatih silat, dialah satu-satunya tumpuan harapan dari Ti Keng untuk melanjutkan karirnya mengangkat nama baik Tian Leong P di mati umum. Lenyapnya pemuda itu bukan saja merupakan suatu berita duka bagi Tian Leong P, juga boleh dibilang merupakan suatu kerugian yang besar bagi seluruh umat perselatan. Maka semenjak peristiwa itu, Ti Keng pun turut lenyap dari peredaran dunia perselatan. Musibah yang menimpa Partai Tian Leong P ini dengan cepat mempengaruhi ketenangan seluruh dunia perselatan, hampir setengah tahun lamanya dunia perselatan menjadi kalut dan tidak tenang. Tapi akhirnya siapapun tidak berhasil menemukan jejaknya. Sampai lebih kurang satu bulan lebih yaitu di saat TNKHI dilahirkan, persoalannya baru mendapat sedikit titik terang, seorang pendekar dari luar perbatasan Tiang Pek Klojen telah muncul dengan membawa tiga macam benda milik Keng Tian Giyo Acuti Keng yang dititipkan kepadanya. Benda tersebut adalah satu setel baju yang penuh berpelepotan darah, sebuah lemcana Tian Leong Leng P dan sepucuk surat wasiat. Pakaian berdarah itu adalah pakaian milik Keng Tian Giyo Acuti Keng, Lemcana Tian Leong Leng P adalah tanda kekuasaan dari seorang ketua Tian Leong P. Setelah dua macam benda itu dihantar pulang maka terbuktilah sudah kalau Ti Keng benar-benar sudah menemui musibah. Apalagi surat wasiat tersebut, boleh dibilang merupakan berita buruk di antara berita buruk, bukan saja menerangkan bahwa Keng Tian Giyo Acuti Keng telah tewas di luar perbatasan, bahkan menerangkan bahwa Ti Tiong Giyo juga telah tiada lagi di dunia ini. Ada satu hal yang paling tidak bisa dimengerti adalah pesan Ti Keng dalam surat wasiatnya yang melarang anak Ti Tiong Giyo yang masih berada dalam kandungan, baik dia lelaki atau perempuan, semuanya dilarang belajar ilmu silat lagi. Selain itu, juga mengangkat Ketian Giyo Giyo Tin Tiong sebagai ketua baru serta menitahkan kepandainya untuk menbuyarkan perguruan serta mengasingkan diri dari keramaian dunia persilatan. Mengapa Ti Keng sampai berpesan demikian, sekalipun tak bisa diduga secara pasti tapi ada sebagian alasan yang dapat diduga ia tahu merasa sedih yang luar biasa dan kecewa yang luar biasa sehingga mengambil keputusan untuk berbuat demikian. Ketua yang baru Ketian Jiu Giyo Tin Tiong segera mengumpulkan Ti An Liyong Giyo Siang dan berunding di balik pintu tertutup selama tiga hari tiga malam, akhirnya dipuaskan untuk mengambilkan semua anak muridnya pulang ke desa, tidak mengajar ilmu silat lagi dan menutup pintu perguruan. Murid-murid Ti An Liyong Pei yang kebanyakan belum tamat belajar itu sudah barang tentu hanya bisa dianggap sebagai jago kelas dua dalam dunia persilatan, itulah sebabnya mengapa nama dan martabat Ti An Liyong Pei kian hari kian bertambah merosot. Akhirnya ada di antara murid-murid itu yang pindah ke perguruan lain, ada pula yang terlantar dalam dunia persilatan dan menjadi bahan cemohan umat persilatan lainnya. Sementara itu, Ti An Liyong Giyo Siang sendiri tetap tinggal dalam gedung Bulim Tif Itkoh hingga Tieng Khi berusia lima tahun. Mereka secara diam-diam mengadakan lagi suatu rapat rahasia, hasil dari rapat itu kemudian, Kei Tian Jiu Gui Tin Tiong tetap tinggal dalam gedung Bulim Tif Itkoh untuk mengurusi Tieng Khi dan ibunya, sedangkan empat orang lainnya pergi berkelana dalam dunia persilatan. Cuma mereka telah menentukan bahwa setiap lima tahun sekali diadakan pertemuan dengan demikian kekuatan Ti An Liyong Pei berhasil juga tetap dipertahankan dan tak sampai musnah sama sekali. Hari ini adalah untuk kedua kalinya Ti An Liyong Giyo Siang berkumpul kembali setelah berpisah selama lima tahun, maka dari pelbagai tempat mereka berbondong-bondong pulang ke rumah. Siapa tahu dalam perpisahan selama lima tahun ini, tinggal Kei Tian Jiu Gui Tin Tiong seorang yang masih tetap berada dalam keadaan utuh. Suasana hening mencekam seluruh ruangan, Kei Tian Jiu Gui Tin Tiong masih memusatkan perhatiannya untuk menyembuhkan luka yang diderita Ban Lituwi Hang Chung Go. Sekalipun Ti An Liyong Giyo Siang dalam pandangan Kang Tian Giyo Siang bukan merupakan bakat yang bagus dan tak bisa menerima ilmu silat yang paling top dari Ti An Liyong Pei, akan tetapi keberhasilan yang berhasil mereka capai sekarang sama sekali tidak berada di bawah kemampuan jago kelas satu manapun dalam dunia persilatan. Hanya saja oleh karena musibah yang telah menimpa perguruan mereka, kemudian masing-masing orang pun sibuk melaksanakan tugasnya masing-masing dengan perasaan berat sehingga lama sekali terputus hubungannya dengan dunia persilatan, maka dunia persilatan menaruh suatu prasangka yang keliru terhadap kemampuan ilmu silat yang mereka miliki. Dalam pada itu tenaga dalam yang dimiliki Kerian Jiu Gwi Tin Tiong telah menyusup ketubuh Chung Go, tak sampai seperti tanak nasi kemudian luka dalam yang diderita Ban Lituwi Hang Chung Go telah sembuh kembali seperti sedia kala. Diam-diam Ban Lituwi Hang Chung Go lantas mencoba untuk mengerahkan tenaga dalamnya, alhasil bukan saja luka yang dideritanya telah sembuh, bahkan tenaga dalamnya telah memperoleh kemajuan yang pesat, lantaran mendapat bencana dia malah berhasil mendapat untung. Dengan cepat dia melompat bangun, semua kata-kata terima kasih yang mencekam dalam hatinya ingin diutarakan semua, akan tetapi setelah menyaksikan keadaan Tian Liyong Pei yang begitu menggenaskan, ia menjadi tak terlukiskan harunya, sambil menetaskan air mata, katanya seraya menghela nafas. A.A.A.I., tak seorang jago silat pun dalam dunia persilatan saat ini yang tidak berbuat salah terhadap Tian Liyong Pei. Keadaan Tian Liyong Geros yang mengenaskan itu sudah cukup menimbulkan rasa sedih di dalam hatinya, tapi setelah menyaksikan ruang tengah yang dulunya megah dan mentereng itu sekarang berubah menjadi begitu seram, selain sebuah meja bobrok dan tiga buah bangku, tiada benda lainnya lagi yang tampak di sana. Kesemuanya itu menambah rasa haru dalam hatinya, sehingga tanpa disadari titik air mata jatuh berlinang. Berbicara yang sesungguhnya berada dalam keadaan yang demikian mengenaskan ternyata pihak Tian Liyong Pei masih bersedia untuk mengorbankan sebutir pil mustika atau Miya Kim Wan yang dianggap benda mestika dari perguruan itu untuk menolong seorang jago silat yang sama sekali tiada hubungannya dengan mereka, kebesaran jiwa dari mereka ini sungguh membuat Ban Li Tungi Hang Chung Gerog merasa terharu sekali. Setelah menenangkan pikirannya sebentar, Ban Li Tungi Hang Chung Gerog segera menjura dalam-dalam seraya berkata dengan serius, Sebenarnya aku sedang ditugaskan oleh Chang Chung Sin Kiam Sang Kean Tai Hiap untuk menyebarkan undangan bagi Hang Im Gi Suu Seng Lo Chiampu di Bukit Mongsan, kini undangan tersebut sudah dirampas orang, A.A.I., untuk mencegah jangan sampai terjadi halal di luar dugaan yang akan merugikan dunia persilatan, aku harus buru-buru kembali ke perkampungan Ki Hian San Cheng di Bukit Hang San untuk memberi laporan kepada Sang Kean Tai Hiap. Aku bersumpah akan balik lagi kemari dan menyumbangkan tenagaku bagi perguruan Anda, sekalipun harus terjun ke lautan api, aku juga tak akan menolak dengan diutarakannya perkataan itu, maka ucapan yang sebenarnya hendak diutarakan Kerian Jiu Guitin Tiong menjadi tak enak untuk dikatakan lagi, terpaksa sambil menjura ia berkata, Cu Tai Hiap tak perlu bicara demikian, bantuan yang bisa diberikan perguruan kami tidak terhitung seberapa, tak usah kau ingat terus di hati, kalau toh Cu Tai Hiap memang ada urusan, kami bersaudara pun tak akan menahan lagi, silahkan. Maaf kami tidak menghantar, sekali lagi Ban Li Tui Hang Chung Goh memberi hormat keempat penjuru, kemudian baru berkelebat keluar dari ruangan. Setelah kepergian Ban Li Tui Hang Chung Goh, ketiga orang yang berdiri di muka pintu itu baru masuk ke dalam ruangan dan menyapa Kerian Jiu Guitin Tiong. Ketua Tian Liong P.K. Tian Jiu Guitin Tiong tak bisa berbicara apa-apa selain mengucurkan air metu dengan kulit wajah mengejang, jelas dia merasa sedih sekali setelah menyaksikan cacat yang menimpa keempat orang sutenya, sampai lama sekali ia masih belum mampu untuk mengucapkan sepatah katapun. Sin Luigi Ukuan Tinsi berwatak paling berangasan, dia tidak terbiasa menyaksikan sikap ketuanya yang diliputi emosi itu, bekas luka berwarna merah yang berada di atas wajahnya itu segera berubah menjadi merah tua, sambil tertawa keras katanya, Chiang Bun Su Heng, kau benar-benar kelewat lemah hatinya, apalah hartinya sedikit luka di atas wajah ini? Siaw Te Toh tidak bermaksud untuk mencari istri punya anak, peduli amat setelah menelan air liur, kembali dia berkata, untung saja Siaw Te tak sampai melalaikan tugas, Gin Husin Toh Hiat, jantung kelelawar perak, telah berhasil kudapatkan, silahkan Chiang Bun Su Heng untuk memeriksanya, sehabis berkata dia lantas mengeluarkan sebuah kotak berwarna biru dan diangsurkan kepada Kerian Jiu Guitin Tiong. Sambil menerima angsuran kotak berwarna biru itu, dengan penuh perasaan terharu Kerian Jiu Guitin Tiong berkata, Gou Te, menyusahkan kau saja menyusul kemudian Santian Jiu Oh Tin Lem sambil mengayunkan tangan kanannya ia berkata, Siaw Te selalu beranggapan bahwa ilmu pukulan halilintar lebih indah lagi jika digunakan dengan tunggal, maka lengan yang tak terpakai itu memang lebih baik kalau disinkirkan saja, Chiang Bun Su Heng tak usah khawatir, yang lebih mujur lagi, aku pun berhasil mendapatkan empedu dari Kiu Chiu Kim Kian, comberat emas berkoki sembilan dari sakunya, dia mengeluarkan pula sebuah kotak berwarna biru dan diserahkan ke tangan Kerian Jiu Guitin Tiong. Belum lagi ia sempat berbicara, Pat T.E. Jiu Wang Tin Pak sambil terbahak-bahak telah menyambung lebih jauh. Chiang Bun Su Heng, Siaw Te pun sungguh beruntung dapat melaksanakan tugas dengan baik, Jip Guat Chai Hang Tok berhasil pula ku dapatkan, seandainya mataku tidak buta sebelah mungkin untuk mengincar pun kurang tepat. Maka butanya mati ini memang paling baik dengan demikian, Siaw Te bisa mengincar benda apapun dengan lebih tepat lagi, sehabis berkata dia pun menyerahkan sebuah kotak biru. Siam Chiat Jiu Littin Teng dengan jalan terseok-seok maju pula ke muka, seraya menyerahkan kotak biru dia berkata, Chiang Bun Su Heng, Siaw Te yang mendapatkan teratai salju berusia seribu tahun Chiang Hian So Atlian ini paling bujur, aku sama sekali tidak menderita luka apa-apa mengenai kakiku ini. Berhubung cuaca beberapa hari ini kurang baik rematiku kambuh maka jalanku menjadi agak terseok-seok, bagus, bagus seru Kian Jiu Littin Teng sambil memegang keempat buah kotak biru itu. Sute berempat telah membuat pahala buat perguruan kita, I Heng merasa sangat gembira, apalagi bukankah kalian sehat-sehat semua dan bisa kembali dengan selamat selesai berkata dia lantas mendongakan kepalanya dan tertawa sedih, suaranya amat memedihkan hati membuat orang menjadi sedih. Menyaksikan Tian Lion Girls yang bertanya-jawab seperti orang lagi bermain sandiwara, TNKHI menjadi melongo, sekalipun ia tidak berpengalaman tapi pemuda itu juga tahu kalau masing-masing orang telah mengarang suatu cerita bohong, ia benar-benar tidak mengerti apa sesungguhnya yang telah terjadi. Padahal, dari mana dia bisa tahu kalau Tian Lion Girls yang berbuat demikian tak lain adalah demi dia, cuma saja semua orang berusaha untuk mengendalikan rasa sedihnya itu sehingga tak sampai kelihatan dari luaran. Sementara TNKHI masih berdiri termangu-mangu, mendadak Kerian Jiu Guitin Tiong berhenti tertawa lalu sambil menatap ke arahnya, ujarnya dengan serius, Eng Ji, cepat kembali ke kamar dan kabarkan kepada ibumu kalau Lo Ji, Lo Sam, Lo Su dan Long Go telah pulang, harap ia datang kemari untuk bercakap-cakap, baik TNKHI segera mengiakan dan membalikan badan keluar dari ruangan. Selama ini, TNKHI bersama ibunya Tihujin, Yap Siuling berdiam di halaman paling belakang dari gedung bulim tikit keh tersebut. Tak lama kemudian, pemuda itu muncul kembali seorang diri seraya berkata, hari ini kesehatan ibu sedang terganggu, beliau tak bisa datang berjumpa dengan para empek dan paman tak menjadi marah bagaikan tersambar guntur. Tian Lion Girls yang saling berpandangan tanpa mengucapkan sepatah katapun, wajah mereka kelihatan amat sedih sekali. Sin Luigi Kuantin Si tak bisa menahan diri lagi, dengan suara keras dia lantas membentak, benarkah Nesota mau datang? TNKHI menundukkan kepalanya dengan perasaan menyesal. Yee, aa, kesehatan badan ibuku memang sedang terganggu dia tak bisa datang kemari, kami berlima belum tentu bisa berkumpul seperti hari ini, bila kali ini mesti dilewatkan maka kami mesti menunggu lima tahun lagi, Eng Ji, pulanglah ke kamarmu dan mintalah kepada ibumu sekali lagi, TN menjadi serba salah sehingga wajahnya kelihatan tersipu-sipu. Kei Tianjiu Gui Tin Tiong menghela nafas panjang, kepada TNKHI, katanya, tak usah mengganggu ibumu lagi, sekarang hari sudah mulai gelap, Eng Ji, kau boleh pulang dulu, TNKHI merasa tercengang dan tidak habis mengerti, tanyanya kemudian, Empek Gui, apakah kalian mempunyai urusan penting? Kei Tianjiu Gui Tin Tiong tertawa getir, Ah, 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 tidak ada apa-apa, kau boleh pulang saja ke kamarmu terpaksa TNKHI memberi hormat dan mengundurkan diri dari ruangan itu. Menunggu bayangan tubuh dari TNKHI sudah pergi jauh, dengan marah sin Luigi Kuantin si berseru, Chiang Bun Su Heng, sebenarnya apa yang terjadi? Sebenarnya sudah kau katakan belum kepada Nso? Bersedia tidak ia membiarkan Eng Ji menjadi anggota perguruan kita Kerian Jiu Guitin Tiong kelihatan sedih dan ngurung sahutnya, T.E. Mui, istri adik, Yap Siuling memegang teguh pesan suhu dan melarang Engji belajar ilmu silat, sekalipun Iheng telah berusaha dengan sedapat mungkin, nyatanya juga tidak. Mendatangkan hasil apa-apa A.A.I., aku benar-benar merasa malu sekali kepada sute berempat, jika Engji tak mau belajar silat, lantas apa gunanya empeduk Yuchio Kim Ken? Bukankah lenganku ini hilang dengan percuma teriak santian Jiu Ohtin Lem dengan suara keras? P.E. Jiu Wong Tin Pak juga berkata dengan kecewa, Siaw Te seringkali memperhatikan anak murid kita yang berkeliaran di luar, kalau dibicarakan sungguh mengenaskan sekali, oleh karena suhu telah meninggal dunia, kami berlima pun tak ada yang mau mengurusi, hak kekatnya orang-orang itu bagaikan setan gentayangan dalam dunia persilatan, yang merasa punya harga diri tak malu untuk bunuh diri, ada pula yang mengundurkan diri dari dunia persilatan, sebaliknya mereka yang berhati lemah, kalau tidak numpang kekuatan orang lain, keadaannya juga mengenaskan sekali. Jika Eng Ji sekarang tak dapat masuk ke dalam perguruan kita, tidak berbicara soal perjuangan kita yang sia-sia selama belasan tahun, bukankah partai kita pun tamat riwayatnya tanda tanya benar? Kata Sam Chiat Jiu Li Tinteng, sekarang segala sesuatunya telah disiapkan, bagaimanapun juga tak bisa ditinggalkan di tengah jalan, Chi Yang Bun Su Heng, mari kita bersama-sama pergi memohon kepada T.E. Mo Ai setelah mendengar perkataan dari keempat orang sutenya itu, Ketian Jiu Gui Tinteng merasakan hatinya sedih sekali bagaikan digegit oleh beratus-ratus ekor semut. Tapi rupanya ia sudah mempunyai rencana yang matang, dengan paras muka tidak berubah, katanya, sute berempat, kita tak gampang untuk berkumpul-kumpul, bila ada persoalan lebih baik dibicarakan setelah memberi hormat kepada arwah Chow Su nanti selesai berkata, dengan membawa empat buah kotak piru itu, dia berjalan masuk lebih dulu ke dalam ruang sintong, sementara empat orang saudaranya mengikuti dari belakang. Ruang sintong dari partai Tian Leong ini tidak termasuk besar, luasnya paling cuma enam kaki persegi, tapi keempat belah dindingnya dilapisi oleh kayu jati. Di bawah sinar lenterah yang berbentuk tujuh bintang sebanyak tujuh buah, suasana di sana tampak amat seram dan berwibawa. Di bagian utara meja altar, di belakang tirai berwarna biru dan di bawah delapan buah meja abu tampak lukisan seorang kakek berjenggot panjang yang tampak sangat hidup. Dia tak lain adalah ketua generasi kesembilan dari partai Tian Leong Pei, Keng Tian Gyo Echu Ti Keng, kakek Tieng Kahi. Dengan sangat hormat, Ketian Jiu Gwi Tin Tiong mempersembahkan keempat buah kotak biru itu ke meja altar, kemudian ia menjatuhkan diri berlutut dan memberi hormat. Dari loji ke bawah semuanya berlutut di belakang Ketian Jiu Gwi Tin Tiong. Selesai memberi hormat, paras muka Ketian Jiu Gwi Tin Tiong segera berubah sama sekali. Dengan senyum dikulung ia mengeluarkan sepucuk surat yang rupanya telah dipersiapkan lebih dulu itu dari sakunya, kemudian sambil menyerahkan ke tangan PTE Jiu Wang Tin Pak katanya, JT, bawalah ketiga orang sutemu menuju ke ruang belakang untuk membujuk TMI, seandainya dia belum juga menyanggupi permintaanmu itu, maka serahkan surat ini kepadanya, Aku rasa setelah dia membaca surat ini permintaan kalian tak akan ditampik lagi, Su Heng, PTE Jiu Wang Tin Pak kelihatan ragu-ragu. Belum habis dia berkata, Ketian Jiu Gwi Tin Tiong telah mengulapkan tangannya seraya berseru, kalian cepat kembali kemari, I Heng akan menunggu di sini. Terpaksa PTE Jiu Wang Tin Pak mengajak ketiga orang sutenya berangkat menuju ke halaman belakang di mana TNKHI dan ibunya berdiam. Ketika mereka berempat tiba di halaman belakang, tampak ruangan di mana TNKHI berdiam lamat-lamat masih kelihatan ada cahaya lampu, dengan tenaga dalam mereka yang sempurna, dapat didengar pula suara pembicaraan kedua orang itu. Mereka berempat adalah jago-jago yang berjiwa terbuka, mereka enggan mencuri dengar pembicaraan orang, maka suara langkah kakinya sengaja diperberat. Suara langkah kaki yang berat itu segera terdengar oleh TNKHI dan ibunya. Terdengar TNKHI menegur dari dalam ruangan, empek guikah yang berada di luar Rengji, kami berempat sengaja datang menyambangi ibu musahut PTE Jiu Wang Tin Pak dengan cepat. Empek guikah di situ sambung Tihujin Yap Siuling, merepotkan kalian semua, sungguh membuat aku merasa malu, PTE Jiu Wang Tin Pak khawatir Tihujin Yap Siuling menampik kedatangan mereka, Buru-buru serunya, T.E. Moai, sudah lima tahun kita tak pernah bersuah, bolahkah Iheng sekalian masuk ke dalam ruang TNKHI, keluar membuka pintu, kemudian mempersilahkan PTE Jiu Wang Tin Pak sekalian berempat masuk ke dalam ruang tamu yang bersih sekali. Sebuah lemtera tergantung di atas rumah dan menyiarkan sinar berwarna merah, suasana dalam ruangan itu terasa amat sesak dan membuat perasaan orang tidak tenang. Beberapa saat kemudian, Tihujin Yap Siuling baru keluar dari dalam kamarnya. PTE Jiu Wang Tin Pak sekalian menyaksikan sepasang matanya merah lagi memengkat, agaknya baru saja menangis, mereka lantas tahu bahwa perempuan itu memaksakan diri menjumpai mereka. Tihujin Yap Siuling berasal dari keluarga terpelajar, selain menguasai dalam bidang sastra dan ilmu pengetahuan, dia pun amat cerdik dan halus berbudi, 16 tahun hidup menjanda membuatnya cukup memahami watak manusia. Dia sudah menduga kalau Tian Liyong Geros yang tak akan melepaskan putra kesayangannya dengan begitu saja. Pertama karena dia harus menuruti pesan dari mertuanya, kedua dia pun enggan membiarkan putranya terjerumus dalam dunia persilatan, sehingga mengalami nasib yang sama dengan ayahnya maka mau tak mau dia harus mengeraskan hati untuk menampik permintaan para empek dan putranya itu. Dengan sinar mertu yang was-was dia memandang sekejap kewajah Tian Liyong Su Siang. Kemudian dengan alis mertu berkenyitia menghela napas panjang. A-A-A-I, Empek Wong, apakah gunanya kau mendesak terus sesudah menghembuskan napas panjang serunya, maksud hati maupun kesulitan yang kalian alami aku tak ingin ambil peduli, pokoknya aku tahu bahwa kalian sangat berhasrat untuk menarik Eng Ji ke dalam perguruan Tian Liyong Pei. Sayang sekali keluarga Ti pada saat ini cuma tinggal Eng Ji seorang. Yang seandainya kalian tidak mau melepaskan dirinya, di kemudian hari bagaimana pula kalian bisa mempertanggungjawabkan diri di depan gurunya yang telah tiada waktu itu. Sebenarnya TNKHI sudah diliputi oleh kobaran semangat yang luar biasa sebesarnya untuk melanjutkan karir dari mendiang kakeknya, kalau bisa dia ingin sekali ibunya segera menyanggupi permintaan itu. Dengan waktunya yang suka bergerak, dia paling enggan untuk hidup dalam kesepian dan sampai tua melewati suatu penghidupan yang sederhana tanpa sesuatu pekerjaan. Akan tetapi setelah menyaksikan wajah ibunya yang serius tapi diliputi rasa sedih itu, hatinya menjadi tercekat dan tak berani lagi untuk mengemukakan niatnya. Dia cukup memahami watak dari ibunya itu, maka sekarang mau tak mau dia harus berusaha keras untuk menekan perasaan yang bergejolak di dalam hatinya. Begitu datang tadi, Tian Leong Susiang segera dibuat membungkam oleh perkataan Tihujin Yap Siuling, dengan wajah sedih mereka tak mampu mengucapkan sepatah katapun. Dari perubahan paras muka mereka, Yap Siuling bisa menangkap kekecewaan di hati Tian Leong Susiang. Tanpa terasa lagi sambil menghela nafas sedih katanya, sekarang waktu sudah cukup malam, pelan-pelan ia bangkit berdiri dan berhasrat untuk menghantar tetamunya. Paras muka Tian Leong Susiang berubah hebat, Sin Liu Jiukuan Tin Si tak sanggup mengendalikan perasaannya lagi, dengan penuh hemosi teriatnya, Enso, kau mengira pesan dari mendiang suhu tidak ada kemungkinan untuk diperbaiki paras muka Tehujin Yap Siuling menjadi pucat pasi karena mendengkol. Dengan cepat, ia duduk kembali di tempat semula. Gou Teh, mengapa kau bicara sembarangan bentak PTE Jiu Wang Tin Pak, tindakanmu ini kurang sopan. Paras muka Sin Liu Jiukuan Tin Si berubah menjadi merah padam, sekalipun dia adalah seorang kakek yang hampir berusia 50 tahunan, saking malunya dia sampai tak mampu mendongakan kembali kepalanya. Xiao Teh berbicara tanpa maksud, harapan so jangan marah buru-buru serunya agak tergagap. Di antara Tian Liyong Gero Siang, Sam Chiat Jiuli Tin Teng adalah seorang jago yang paling pintar, meski oleh rentetan ucapan dari Tehujin tadi ia merasa agak relagapan. Tapi setelah Sin Liu Jiukuan Tin Si berbicara secara berani, satu ingatan tiba-tiba melintas dalam benaknya, dengan cepat ia berseru, T.E. Moai kau toh bukannya tidak tahu bagaimana watak ngote, dia adalah seorang yang berbicara belak-belakan, apa yang dipikirkan diucapkan tanpa tedeng aling-aling, aku harap kau pun bisa baik-baik mengambil pertimbangan Tehujin Yap Siuling bukannya tak tahu kalau Sin Liu Jiukuan Tin Si adalah seorang kasar yang jujur. Tapi apa yang dipikirkan tak lain adalah keselamatan T.N.K.H.I., maka dia pun tak ingin melepaskan keputusannya dengan begitu saja. Dengan ucapan yang tajam bagaikan pisau, dia lantas berkata, Tian Leong Pei makin lama semakin besar orangnya, tak tahu aturan, tak heran kalau nama besar perguruan Tian Hari Tian merosot dalam dunia persilatan ucapan tersebut meluncur seperti angin, menanti ia merasa kalau perkataan itu terlalu berat, untuk ditarik kembali sudah terlambat. Para semuka Tian Leong Susi yang segera berubah hebat, kepalanya ditundukkan rendah-rendah. Melihat itu, Tehujin Yap Siuling merasa terperanjat sekali, buru-buru katanya lagi, para empek dan paman, aku telah salah berbicara, aku bukan berbicara dengan maksud tertentu. Berbicara sampai di situ, dia lantas menutupi wajah sendiri dan menangis terseduh-seduh. T.E. Moai, T.E. Moai seru S.M.C.A.D. J.U.L.I. Tinteng berulang kali, kau tidak salah berbicara, kami sebagai anggota Tian Leong Pei memang pantas mendapat teguran ini. Cuma, cuma, perkataan dari Ngote agaknya bisa dipertimbangkan lagi, berbicara sampai di situ, dia lantas berhenti sambil menatap wajah orang, dia berharap T.E. Hojin Yap Siuling bisa memberi kesempatan kepadanya untuk berbicara lebih lanjut. T.E. Hojin Yap Siuling dengan cepat mengendalikan perasaannya yang pulih kembali dalam ketenangan, dia manggut-manggut. Bila empek Li akan mengucapkan sesuatu, silahkan diutarakan pesan dari mendiang suhu tidak boleh dilanggar oleh kita sebagai anggota Tian Leong Pei, kata Sam Chiat Jiuli Tinteng, cuma sebelum melaksanakan pesan dari mendiang suhu, Xiao Heng beranggapan bahwa kita harus memahami dahulu maksud yang sebenarnya dari suhu mendiang, kita tak boleh membelanggu diri dengan pelbagai masalah lain, sebab bila sampai demikian akhirnya kita akan menjadi orang yang menentang pesan suhu mendiang, T.E. Hojin Yap Siuling cuma membungkam dan tundukkan kepalanya sambil mendengarkan dengan seksama. Terdengar Sam Chiat Jiuli Tinteng melanjutkan kembali kata-katanya, dengan dalam dan saktinya ilmu silat perguruan kita, tanpa memiliki bakat yang sangat bagus seperti yang dimiliki mendiang suhu dan Tiong Diok Su Tei, tak mungkin seseorang bisa mencapai kesempurnaan. Betul ya Heng berlima adalah murid Tian Leong Pei, tapi lantaran bakat yang terbatas, sekalipun sudah melatih diri secara tekun atas ilmu silat aliran Tian Leong Pei, hasilnya juga terbatas sampai sepersatu dua saja, dalam dunia persilatan yang begitu luas sesungguhnya sulit sekali untuk menampilkan diri. Suara pembicaraannya makin lama makin keras, semenjak suhu menjadi putus asa karena lenyapnya putra tercinta, dan lagi tahu kalau api kehidupannya hampir padam, apalagi menyaksikan partai Tian Leong sudah tidak ada ahli warisnya lagi, daripada membuat malu nama perguruan di mata umum, akhirnya diputuskan untuk menarik diri dari keramaian dunia persilatan, kalau berbicara dari keadaan waktu itu, tindakan suhu memang sangat tepat sekali, setelah menghela napas panjang, dia melanjutkan kembali kata-katanya lebih jauh, tapi keputusan yang diambil In Su ketika itu adalah didasarkan pada tiadanya keturunan dalam perguruan Tian Leong Pei, maka diputuskan untuk menarik diri. Dia orang tua tidak menyangka kalau Eng Ji memiliki bakat yang bagus dan kecerdikan yang luar biasa, sesungguhnya dialah seorang berbakat bagus yang sukar dijumpai dalam seratus tahun ini, coba kalau Eng Ji dilahirkan sebelum dia orang tua pergi, setelah melihat bakatnya yang bagus itu, aku pikir dia orang tua pasti tak akan mengambil keputusan begitu, kembali ia berhenti sejenak untuk berganti napas lalu terusnya, mengenai persoalan ini, I Heng berlima telah melakukan penyelidikan serta pembahasan yang terperinci setelah mendapat pesan dari In Su, tapi ketika Eng Ji berusia lima tahun, kami baru mendapatkan pandangan yang lain terhadap pesan In Su tersebut. Bersamaan itu pula kami pun telah mengambil keputusan baru yang lain, Tihujin Yap Siuling bukannya seorang yang bodoh, Perkataan dari Sam Chiat Jiu tersebut segera menggerakkan hatinya tapi ketika teringat kembali kalau suaminya juga seorang lelaki yang dianggap berbakat bagus, tapi justru karenanya dia kehilangan dia, paras mukanya dengan cepat berubah kembali. Sam Chiat Jiu Lipinteng memandang sekejap ke arah Tihujin Kemudian melanjutkan ketika Eng Ji berusia lima tahun kami berempat mendapat perintah dari Chiang Bun Su Heng untuk menjelajahi dunia persilatan guna menemukan empat jenis bahan obat yang bisa dipakai untuk mencuci tulang dan memperkuat otot, ternyata Tian tidak menyianyakan harapan kami, rupanya Tian Leong Pei memang ditakdirkan bisa bangkit kembali dari keruntuhan, akhirnya kami berempat berhasil untuk mewujudkan cita-cita tersebut demi merebut simpatik orang dengan suara yang sengaja diperkeras terusnya, tapi akibat dari keberhasilan itu kami berempat pun telah berubah menjadi begini rupa, Jiko kehilangan sebelah matanya, Sute kehilangan sebuah lengannya, paras muka ngote berubah bentuk, yang paling beruntung adalah aku, cuma kehilangan sebuah otot kaki laka, paras muka teh hujin kembali berubah hebat, dia berpaling dan memandang sekejap ke arah TNKHI yang sedang berdiri dengan air matu bercucuran itu, setelah menghela nafas dia pun tak tega untuk berkata lebih lanjut, waktu itu Sam Chiat Juli Tintang yang sudah merasa kehabisan bahan pembicaraan, dengan memaksa diri katanya lagi, benda itu adalah Tian Yan Soat Lian, empedu combaret emas berkaki sembilan, darah ginhok simptohiat serta JGWE Cai Hang Lok, seraya berpaling ke arah TNK katanya kemudian, Eng Ji, beberapa macam obat mestika itu tersimpan di dalam empat kotak piru yang kami bawa pulang tadi, kau tentunya sudah melihat sendiri bukan sekalipun TNKHI bukan orang persilatan akan, tetapi sebagai seorang yang berpengetahuan luas, dia tahu bahwa bahan obat-obatan yang dimaksud itu adalah benda mestika yang bisa dijumpai tak bisa dicari. Ternyata keempat empek dan pamannya dengan mengorbankan waktu hampir 10 tahun lamanya untuk mewujudkan suatu impian menjadi kenyataan, hal ini membuktikan betapa besarnya semangat serta tekat mereka. Pokoknya dia pun terbayang kembali semua kegagahan dan kehebatan kakek dan ayahnya di masa lalu, Masakah dia harus hidup sederhana begini sepanjang masa? Berpikir sampai di situ, darah panas dalam rongga dadanya terasa bergelora keras tanpa terasa lagi teriaknya, ibu tanda seru tapi dengan cepat ia terbayang kembali kasih sayang ibunya yang sudah 16 tahun hidup menjanda itu, apa yang menyebabkan dirinya sampai menanggung derita? Bukankah karena dia? Sekarang, jika sampai berbuat yang macam-macam, bukankah hal ini kan menusup perasaan orang tuanya? Sebagai seorang anak yang berbakti berpikir sampai di situ, ia menjadi tak mampu untuk melanjutkan kembali kata-katanya. Dari perubahan mimik wajah putranya itu, Tihujin Yap Siuling dapat menebak jalan pikirannya. Dengan wajah sedih dia lantas berkata, Engji, ibu bersedia mendengarkan pendapatmu TNKHI yang pintar sudah barang tentu bisa memahami perasaan ibunya yang menderita, ia merasa dirinya tidak menurut keinginan ibunya, maka sekalipun akhirnya dia dapat berkelana dalam dunia persilatan, selamanya hati pun tak pernah akan tenang. Maka dengan air metu bercucuran katanya, Ananda siap mendengarkan perintah ibu nak, kata Tihujin dengan air metu bercucuran, ibu dapat memahami perasaanmu, tapi, tapi aku pun tak dapat memenuhi keinginanmu itu Tian Leong Su Siang yang menghadapi kejadian ini segera merasakan keringat sebesar kacang kedelai bercucuran membasai dahinya. P.T.E. Ji Wang Tin Pak merasa sangat kecewa, pikirnya, sekalipun ku keluarkan surat dari Chiang Bun Su Heng pada saat ini mungkin hal ini pun akan sia-sia belaka, untuk sesaat lamanya dia menjadi ragu dan tak tahu apa yang mesti dilakukan. Sin Lui Ji Wang Tin Si sama sekali tidak menggubris masalah itu, karena sedang mangkel dia lupa kalau tadi dirinya sudah salah berbicara, dengan suara lantang teriaknya, Ji Su Heng, apakah kau sudah lupa dengan pesanan Chiang Bun Su Heng sinar metelosam dan losu pun bersama-sama dialihkan ke wajah Seng Lo Ji. Dengan perasaan apa boleh buat P.T.E. Ji Wang Tin Pak segera mengangsurkan surat kerian Jiu Gui Tin Tiong Seraya berkata, di sini ada sepucuk surat dari Toa Su Heng silahkan T.E. Mo Ai untuk memeriksa T.Hu Jin Yap Siuling menerima surat itu dan baka sebentar, mendadak sekujur badannya gemetar keras dengan wajah berubah hebat serunya dengan hati yang pilu, ah ah ah, empek Gui, kau, 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 mendadak teringat olehnya bahwa persoalan ini harus cepat-cepat diberitahukan kepada Tian Leong Su Siang, maka dengan wajah tegang teriaknya keras-keras, cepat, cepat kembali. Empek Gui telah bunuh diri tanda seru Tian Leong Su Siang bersama-sama berpekik panjang, kemudian dengan melompat dinding lari meninggalkan tempat itu. Dengan air metel bercucuran T.Hu Jin Yap Siuling berpaling ke arah T.N.K.H.I. yang masih berdiri terbelalak itu seraya berseru, nak, mari kita menyusul ke sana. Ketika tiba di pintu gerbang Tian Leong Pei, ibu dan anak berdua tiba-tiba berhenti. Rupanya berhubung T.Hu Jin dan T.N.K.H.I. bukan anggota perguruan Tian Leong Pei, sekalipun hidup bersama dengan Tian Leong Geros Yang, selama ini belum pernah melangkah masuk barang selangkah pun ke dalam pusat markas dari Tian Leong Pei itu. Maka ketika tiba di pintu gerbang, mereka pun ragu-ragu untuk melangkah masuk ke dalam ruangan itu. Kendatipun demikian, suasana dalam Sintong tersebut dapat terlihat amat jelas. Tampak kerian Jiu Gui Tin Tiong terkapar di depan meja altar dan sama sekali tak berkutik, sementara Tian Leong Su Siang berdiri di kedua belah sisinya dengan wajah terbelalak dan kehilangan konsentrasi, rupanya mereka dibuat tertegun oleh musibah yang terjadi di luar dugaan ini. Tiba-tiba T.Hu Jin Yap Siuling berteriak dari pintu luar, bolahkah Xiao Mo Yi dan Eng Ji masuk ke dalam dengan perasaan terkejut Tian Leong Su Siang tersadar kembali dari lambunannya. Tiba-tiba P.T.E. Ji Wang Tin Pak berguman, kematian Toa Su Heng tidak sia-sia, Tian Leong Pei kami akhirnya tertolong juga Tian Leong Geros Yang adalah anggota-anggota setia dari Tian Leong Pei. Mereka bersedia mengorbankan jiwa sendiri demi kepentingan perguruan sekalipun kematian Toa Su Hengnya mendatangkan perasaan yang peluh di hati masing-masing, tapi kemunculan T.Hu Jin di depan pintu justru mendatangkan harapan besar bagi mereka. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!